Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Bukiki. Kali ini materi yang akan saya sampaikan tentang kewirausahaan. Apa sih kewirausahaan itu? Dan gimana sih cara menjadi wirausahawan? Mari kita bahas di dasar kewirausahaan kelas 10 pembelajaran, prakarya, dan kewirausahaan. Apa itu kewirausahaan dan wirausahawan? Nah, kewirausahaan adalah suatu sikap, jiwa, dan kemampuan untuk menciptakan suatu hal yang baru, yang sangat bernilai dan berguna bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Sedangkan, wirausahawan adalah orang-orang yang memiliki kemampuan melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengambil tindakan yang tepat, mengambil keuntungan, serta memiliki sifat, watak, dan kemampuan untuk mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia nyata secara kreatif dalam rangka meraih sukses atau meningkatkan pendapatan. Itu ya, jadi perbedaan kewirausahaan dan wirausahawan. Sekarang, ciri-ciri wirausahawan menurut murfi dan pik, menurut para ahli, salah satunya murfi dan pik. Yang pertama itu ciri-cirinya harus kerja keras. Yang kedua, kerjasama dengan orang lain. Yang ketiga, penampilan menarik. Yang keempat, harus yakin. Yang kelima, pandai membuat keputusan. Yang keenam, mau menambah ilmu pengetahuan. Yang ketujuh, ambisi untuk maju. Yang kedelapan, pandai berkomunikasi. Jadi, dari delapan ciri-ciri ini, kalau kalian mau berwirausahawan, harus dimiliki. Jadi, dari murai kerja keras, kerjasama dengan orang lain, mempunyai penampilan menarik, yakin, pandai membuat keputusan, mau menambah ilmu pengetahuan, ambisi untuk maju, dan pandai berkomunikasi. Sifat-sifat wirausahawan. Yang pertama, harus siakini, mandiri, dan optimis. Yang kedua, berorientasi pada laba, harus tekun, dan mempunyai tekad kuat. Yang ketiga, suka dengan tantangan. Yang keempat, dapat bergaul dengan orang lain. Yang kelima, inovasi dan kreativitas tinggi. Yang selanjutnya, berorientasi pada masa depan. Terus, apa sih yang menunjang faktor keberhasilan kewirausahawan? Ya, sorry. Faktor keberhasilan kewirausahawan. Yang pertama, apa nih yang menunjang? Jadi, harus senantiasa berpikir kreatif, inovatif, dan positif. Yang kedua, kemauan yang tinggi, kerja keras, dan pantang menyerah. Yang ketiga, siap menghadapi berbagai kemungkinan yang muncul dalam usaha. Selanjutnya, bertanggung jawab terhadap produk dan apapun yang dilakukannya. Yang kelima, memiliki keyakinan yang kuat terhadap pekerjaan yang dilakukannya. Yang selanjutnya, senantiasa menjauhi pola pikir sempit. Jadi, pemikirannya harus luas. Yang selanjutnya, mampu menjalin komunikasi dan pergaulan luas. Jadi, bergaul itu dengan siapa saja. Nah, dibalik keberhasilan, pasti ada kegagalan. Faktor apa saja sih yang menunjang kegagalan? Wirausahaan, yang pertama, tidak adanya perencanaan yang matang. Nah, segala sesuatunya harus direncanakan dengan matang. Kurangnya pengalaman dalam berwirausaha. Ketika kita memulai wirausaha, kita harus banyak bertanya atau banyak relasi. Ya, menanya tentang gimana sih cara berwirausahawan. Jadi, biar tidak kurang pengalaman. Selanjutnya, tidak mempunyai semangat tinggi dalam berwirausaha. Nah, jadi kalau ketika kita mau berwirausaha, harus mempunyai semangat yang tinggi. Harus bisa menerima resiko. Yang keempat, kurangnya modal dalam usaha. Ketika kita mau berwirausaha, modal juga harus cukup. Nah, yang selanjutnya, lemahnya pemasaran hasil produk. Jadi, ketika kita berwirausaha, pemasaran itu sangat penting dalam kewirausahawan. Ya, jadi jangan sampai melemah. Yang selanjutnya, tidak memiliki etos kerja yang tinggi. Nah, ketika berwirausaha itu harus memiliki etos kerja yang tinggi. Kalau ini tidak dimiliki, berarti nanti akan gagal. Nah, peran apa sih yang harus berwirausaha punya? Nah, perannya itu yang pertama harus menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, mengurangi pengangguran. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan rakyat. Yang keempat, mengkombinasikan faktor-faktor produksi. Nah, cukup jelas atau masih kurang paham, bisa ditanyakan di kolom komentar yang ada di classroom. Nah, sekian untuk pembahasan hari ini. Semoga dapat dipahami. Tetap semangat. Jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.